Timnas U23 Indonesia telah tiba di bukota Perancis, Paris, untuk melakukan laga playoff melawan wakil Afrika, Guinea, demi memperebutkan tiket Olimpiade 2024. Squad Garuda Muda beserta rombongan tiba di Paris, Senin 6 Mei 2024, pagi waktu Indonesia Barat. Momen tersebut diunggah oleh akun Instagram Kedutaan Besar Indonesia di Paris. Dubes Indonesia untuk Perancis, Muhammad Umar turut menjemput Rizky Rido dan kawan-kawan. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Eric Thohir mengatakan bahwa tim besutan Shin Taeyong akan segera berlatih di Perancis. Menurut Eric, squad Garuda Muda harus beradaptasi dengan cuaca di Paris sebelum pertandingan melawan gini dimulai. Ia juga menyebut tim besutan Shin Taeyong perlu transisi terkait kondisi fisik usai berlaga di Piala Asia U23 2024 di Doha, Qatar. Nah, saya tanya sama mereka, mereka ingin masih bermain nggak? Masih. Nah, salah satunya saya bilang, tidak mungkin kita pulang pergi lagi ke Perancis. Ya, itu akan nambah yang namanya stamina kita akan terus drop. Apalagi kita lihat banyak pemain yang masih cedera. Nah, karena itu, saya menawarkan mereka, apalagi dengan suasana di Perancis itu, suacanya 11 derajat Celcius, yang jauh dari Qatar yang 28-33, mereka perlu adat ngasih. Jadi mereka mau, ya mereka makanya berangkat. Hari ini kayaknya udah sampai ke Paris sekarang, untuk transisi daripada fisiknya mereka, untuk mulai latihan. Erik mengatakan bahwa keberangkatan Garuda muda langsung ke Perancis, diperlukan untuk adaptasi guna melakukan persiapan optimal, demi mewujudkan mimpi mentas di Olympia de Paris 2024. Ketum PSSI itu menekankan Indonesia harus berjuang di laga playoff melawan Guinea. Diketahui, timnas U23 Indonesia masih mengantongi satu peluang, untuk bisa tampil dalam kompetisi olahraga tertinggi dunia di Paris, melalui pertandingan playoff melawan wakil dari Afrika, Guinea. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Kamis 9 Mei 2024, di Clairefontaine, Paris. Guinea merupakan tim yang berstatus peringkat 4 Piala Afrika U23 2023. Berdasarkan ranking FIFA yang dirilis pada April 2024, Guinea menduduki posisi ke-76 FIFA, dengan 1.324,65 poin. Sementara Indonesia berada di peringkat ke-134 FIFA, dengan mengemas 1.102,7 poin. Terima kasih.